Terima kasih telah menonton 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 Nah teman-teman disini terdapat 2 coil yaitu coil RPM dan coil yang terbarunya itu RGZ Terus disini ini coil terbarunya coil RGZ Terus kita juga dapat coil RPM teman-teman Terus ini wattnya bisa di-just sampai 80 watt Wow Dan ini Neo IQ 80 chip Jadi ini chip terbaru dari Smoke 80 teman-teman ya Dan dia sudah Dan dia menggunakan baterai eksternal teman-teman Yaitu Baterai 18650 teman-teman Disini terulis real game changer RPM 80 pro kit Single eksternal 18650 baterai Dan disini berwarna fleet gold teman-teman Nah warna gold teman-teman Oke kita balik lagi Ya disini ada Barcode nya Disini ada hologram Kita balik lagi Nah disini terulis RPM 80 pro kit Not for self to me not Jadi ini apa aja paket yang dapat di dalamnya Yaitu Satu buah RPM 80 pro device teman-teman Terus ada dapat Catrate dan coil RPM Dengan ohm 0,4 Terus dapat Koil terbaru yaitu coil RGZ teman-teman Yaitu ohm nya 0,17 Wow Pasti enak ini ya Terus dapat 1 USB kabel Dan 1 user manual Dan disini seperti biasa Dilarang untuk Di bawah umur 18 plus Dan ibu hamil yang menggunakannya Nah tidak berlama-lama Langsung saja kita Buka box nya Oke Welcome RPM 80 pro kit bro Oke masuk saja kita dorong ke atas Oke disini terus ada tulisan smog Nah ini teman-teman Satu buah user manual teman-teman ya Jadi yang disini terdapat ada 2 gambar teman-teman Dia menggunakan baterai tanam Kalau yang pro RPM 80 pro kit Dia menggunakan baterai eksternal teman-teman Bedanya Lebih besaran yang Menggunakan baterai eksternal teman-teman ya Oke Kalau ini tidak perlu saya baca nanti kelamaan Oke Langsung saja kita next Dan ini apa lagi Oke Kita berkesempatan untuk mendapatkan 5 ribu dolar Teman-teman Nih Titinggal dan teman-teman Gosok Dan langsung nanti Masukkan Odenya dan masuk ke website nya teman-teman ya Mudah-mudahan beruntung dan mendapatkan 5 ribu dolar Oke Jangan sampai tidak dicoba teman-teman ya Rugi nanti nih Mana tahu beruntung Oke kita next Nah dari sini paduan baterai yang harus digunakan teman-teman Memang Baterai yang Memang Masih Tertutup dengan Ada kulitnya teman-teman ya Bukan yang seperti ini Sudah terkelopas kulitnya Jadi baterai yang baik untuk digunakan Yang terutup semuanya Nah next Ini apa ini 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 warantikor Dan dapat lagi Satu buah USB teman-teman Untuk charge nya teman-teman ya Charger Nah ini dia Semua RPM 80 Pro Kit Wow Warna gold teman-teman ya Bentar Bentar sebelum kita bahas Device nya kita bahas dulu Wah lumayan keras ya Bukannya Untuk mencobot ini lumayan keras teman-teman Lumayan ya Oke kita akan bahas dulu masalah Ini si catrice Si catrice dan coil ya teman-teman Jadi disini terdapat 2 catrice dan 2 coil ya teman-teman Di paketannya Oke Nah ini dia menggunakan Coil RGC Coil yang terbaru dari semua teman-teman Namanya coil RGC Dan ini coil RPM Kalau coil RGC ini dia dapat Ohm 0,17 dan ini 0,4 teman-teman Jadi ini Mungkin tidak saya coba untuk yang RPM nya teman-teman Karena sudah Ya tidak jauh beda lah Seperti yang di RPM Semua RPM 40 yang sudah saya review kemarin teman-teman Jadi saya akan mencoba yang terbarunya yaitu ini Coil RGC teman-teman Itu dapat ohmnya 0,17 Dan catrice untuk coil RGC ini teman-teman Bisa di adjust teman-teman Ya air flow nya bisa di adjust tuh Lupa ya Mau kebuka lebar Atau mau kebuka setengah Atau Kebuka dikit ini aja ya Nanti kita coba ya Oke Dan tanknya ini Sama-sama isi Bisa diisi 5 mili teman-teman Untuk tank Si catrice nya ini Oke kita singkirkan dulu Kita akan bahas Invest RPM 80 per kit ya teman-teman Nah ini bentukannya ya Berwarna gold Dan ini skinnya kayak Ini teman-teman Kayak cetakan resin gitu ya Disini ditulis RPM 80 pro teman-teman Nah disini tempat posisi Batere teman-teman Oke Nah disini terdapat Dua pin magnet Untuk si catrice Dan disini ada Lobang air flow teman-teman Nah kita berpairing Tombol plus minus Ini untuk charger Oke kita coba langsung aja Isi baterai Agak Kalau untuk pengunculnya Agak ini teman-teman ya Agak Oke Nah Bisa smoke Oke teman-teman Kita coba hidupkan Tekan tombol Fire nya 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 Jadi teman-teman Smoke RPM 80 pro Real game changer Oke Jadi seperti ini tampilannya Teman-teman Nah disini ada Ada tertulis Untuk Watt Ohm Fall Path Dan time Dan disini ada Indikator baterai teman-teman Masih full Oke Agak berbeda dikit Display nya daripada Yang IPM40 ya teman-teman ya Gak dikit Kita coba Tekan tombol 3 kali untuk firing 1, 2, 3 Apa yang terjadi Oke Power lock Jadi dikunci teman-teman ya Dan untuk membuka kembali Tekan 3 kali lagi 1, 2, 3 Oke Color unlock Terus mungkin ini Seperti yang RPM sebelumnya Tuh Untuk Change Color nya teman-teman Tekan tombol Firing dan tombol plus Tuh Oke Lebih banyak warna ya Nah Kita coba Ketuk tekan Di Firing dan minus Oke Clear pop Teman-teman Seperti biasanya Nah teman-teman Kalau ditekan tombol plus dan minus Dia juga untuk mengunci Word yang teman-teman ya Tuh Locket Itu ada lambang gemboknya Dan untuk buka kembali Tekan kembali Plus dan minusnya Tuh Unlock Sekarang kita akan bahas C-coil nya Jadi belum saya buka nih Jadi kita buka dulu Perbedaan coil RGC dan coil RPM Oke tinggal Cabut aja teman-teman Seperti biasa Tidak tarik langsung Lepas ya Nah Jadi memang Ambil ya teman-teman Coil yang terbaru Yang RGC Yang Untuk smoke ini Lebih besar teman-teman Daripada coil Si RPM Kita jauh ya Ini ohm 0,17 Dan ini ohm 0,4 Jadi kita akan Pakai Si coil yang RGC teman-teman ya Oke kita langsung saja Isi liquid teman-teman Seperti biasa Sebelum diisi Ke cartridge Teman-teman Alangkah baiknya Dibasai dulu Di beberapa bagian Di coilnya teman-teman Bagiannya Titik-titiknya Jadi dia biar Lebih meresap Dan biar lebih Tambah enak ya Kita basai dulu Titiknya Oke sudah Di sisi samping Dan dari atas lagi teman-teman ya Oke kita basah Isi basah-basahnya Oke sudah basah Kita masukkan kembali Ke cartridge Teman-teman Tinggal cari posisi yang pas Langsung didorong Oke simple aja Nah saatnya kita isi Tank cartridge Nah ini tempat isinya Di bagian atas ya Tinggal Dibuka seperti ini aja Langsung kebuka Oke Kita isi ya teman-teman ya Dan ini Full tanknya 5 mili teman-teman Lumayan ya Kalau untuk di Port Kalau udah 5 mili Ini udah lumayan Isinya Oke kita isi Tidak usah full-full ya teman-teman Kita isi setengah aja Kita tutup kembali Nah kita taruh Lagi di device-nya Oke Seperti biasa Kita tunggu 15 menit dulu Teman-teman ya Agar si liquidnya Meresap di Koil-koilnya teman-teman Dan biar lebih menjadi enak Oke Sembari kita menunggu Mari kita kembali lagi Ke kamera depan Yuk Terus geng Sudah balik lagi ke kamera depan Dan ini sudah kita tunggu Sekitar 15 menit teman-teman ya Oke Untuk diulang kembali Disini saya menggunakan Catered yang untuk Oke Cukup keras ya Bukanya ya Catered yang untuk Air DC Teman-teman ya Oke Disini gue menggunakan Airflow-nya Terbuka semua teman-teman ya Dan langsung saja kita Taruh kembali ke device-nya Oke Smoke RPM 80 Pro Kit Bismillahirrahmanirrahim Kita coba Kita running di 40 Watt dulu teman-teman Oke Disini airflow-nya teman-teman ya Depan dan belakang Oke Kita tiup-tiup dulu Oke Saatnya kita Puff Oke Ketika saya running di 40 Watt Masih kurang Kerasa teman-teman ya Kita naikin ke 50 Watt teman-teman Kita running di 50 Watt Enak sekali bro Oke Kita naikin lagi ke 60 Watt teman-teman Oke Kita running di 60 Watt Nendang sekali bro Flavor-nya Oke Kita naikin lagi ke 70 Watt Seperti apa ya Oke Mantapnya Ui Oke kita pentokin lagi Ke 80 Watt Teman-teman ya Kita pentok nih Di 80 Watt Seperti apa Ini dengan airflow Kebuka semua teman-teman ya Aduh Flavor-nya enak Teman-teman Clock-nya juga Tebal nih Ini rasanya kita Sudah kayak pake RDA Teman-teman Sudah pake mod gitu Padahal ini kan pot Jauh sekali lah Oke Kita main aman aja Kita running di 60 Watt aja ya Oke Mari kita deskripsikan Dari Pot RPM 80 Watt Ini teman-teman Oke Kalau dari segi Flavor-nya teman-teman Itu enak Mantap Clock-nya seperti teman-teman Lihat tadi ya Itu cukup tebal Terus dari segi desainnya Teman-teman Mantap ini Perpaduan antara Warna gold Dan disini ada Tekstur-tekstur Resin yang gitu Teman-teman ya Dan dia juga cukup Lumayan Besar teman-teman ya Ini ya Potnya ya Dan yang saya rasain Tingkat kemanisannya Teman-teman Itu seperti Saya dapetkan di Mod Pas manisnya Flavor-nya juga dapet Untuk kepadatan rasanya Juga dapet Clock-nya Clock-nya juga Seperti teman-teman Lihat tadi Clock-nya juga tebal Mantul Mantul sih Jadi teman-teman Kalau bahas dari Segi harga Ini di Fabstore Itu harganya Sekitar Rp380.000 Sampai Rp400.000 Jadi dengan harga segitu Dan rasa yang diberikan Seperti ini Bagi saya Waktunya Untuk ke teman-teman Coba Beralih dari Smog RPM40 Ke Smog IPM80 Pro Kit Jadi Tingin Nge-puff terus Bro Jadi teman-teman Kalau teman-teman Nanya Apa sih Kekurangan dari Pot Smog RPM80 Pro Kit Ini Yang pertama Yang gue rasanya Itu mungkin Dari segi Bodi Lebih besar Terus Lebih Lumayan Berat Terus Untuk Ini teman-teman Untuk cabut Catrick Dari Si device Lumayan Keras Tapi itu Tidak jadi masalah Ya Mungkin itu Ada sesuatu Kurangannya Terus Nanti teman-teman Nanya Nih Bro Itu semua RPM80 Berikutnya Ada Enggak Coil Untuk Subneak Ada Bro Itu ada Tapi Tidak ada Di paketannya Jadi teman-teman Silahkan nanti Beli aja Untuk Coil Subneak Di Fabstore Kota Teman Masing-masing Terus Untuk RBA RBA Untuk RGC Sudah Keluar Juga Jadi Nanti Silahkan Cek Di Fabstore Kota Teman-teman Masing-masing Jadi Yang Dipaketan Ini Cuma Dapat Coil Yang RGC Dan Coil RPM Jadi Semuanya Menggunakan Liquid Untuk Freebase Teman-teman Oke Kita Pop Lagi Oke Bro Sekian Dulu Mengenai Hashtag Review Port Jadi Silahkan Bekerja Di Fabstore Kota Teman Masing-masing Ini Sudah Beredar Sudah Lumayan Satu Bulannya Beredarnya So Yang Baru Bergabung Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Di Bawah Klik Channel Ini Terus Teman-teman Dan Buat Teman-teman Yang Sudah Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Like Comment Share Taman-teman Kalian Nah Saya Dozy Hallucination Mohon undur Diri Dulu Sampai Ketemu Kembali Di Video-video Selan Bye Bye Sampai 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 Dцен Sampai 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 Terima kasih telah menonton